Intro Perjuangan gigih dan tak kenal lelah diperlihatkan seorang gadis remaja di SMP Negeri 1 Longbagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Gadis pengidap penyakit polio ini terus berjuang demi mengikuti jejak sang bunda sebagai seorang guru. Dia adalah Angelika Dom, anak dari seorang kepala sekolah di tempat ia mengenyang pendidikan saat ini. Jadi guru? Guru SD atau SMP? Dekat. Guru TK? Iya. Matematika? Matematika? Iya. Kenapa suka matematika? Karena saya guru. Kalau jadi kecil, kalau jadi kecil bekerja. Kondisi fisiknya yang lemah membuatnya terpaksa harus memakai kursi roda dalam kesehariannya. Saat ini, gadis 13 tahun yang duduk di bangku kelas 2 SMP tersebut tak mau kalah dengan teman-temannya. Semangat belajarnya tak pernah surut, kegigihannya tak pantang menyerah. Membuat teman sekelasnya menaruh cinta kepadanya. Apalagi Angelika dikenal baik dan periang saat jam istirahat sekolah telah tiba. Anak kasih ya. Tidak bisa jalan ya. Kesusahannya kalau ngangkat ada Angelika? Tidak ngangkat ya? Berat kan? Berat, berat. Ini soal pelajaran. Tidak putus asa. Tidak. Tidak ngiru, tidak rajin. Tidak pinter untuk anak-anak jalan. Sosok Angelika seperti apa? Meski ayah Angelika telah menepuh berbagai upaya demi kesembuhan anak keduanya itu sejak kecil, namun upaya itu pupus dan terhalang oleh minimnya sarana dan prasarana yang kurang memadai di Kabupaten Mahulu. Harusnya ini kan diterapi dari kesel, Pak. Karena orang yang terapi itu di sini tidak ada, Pak. Di Mahkamulu, khusus terapi tidak ada. Jadi kita sadar saja, waktu itu pernah kita bawa ke semerindah. Oleh bagian terapi semerindah, minta saya dengan menurut saya dulu. Tapi ini dia sampai berumur-umur, dia bilang, maaf, karena kami ini buru semua. Ini akan membuat kembali dia. Bukan kami ini tidak mau. Ya, bener-beneran saja Tuhan menolong kami. Nanti dia bilang, dia bisa sekolah. Akhirnya dia bisa sekolah baik. Hingga saat ini, ayah Angelika terus berharap dan berusaha agar kelak anak gadisnya itu bisa sembuh dari penyakitnya. Agar Angelika tetap bisa melanjutkan sekolahnya. Demikian, eksposkal tim melaporkan. Terima kasih.